Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sekarang berada di segmen yang terakhir Pada modul yang ke 6 ini Mengenai teknologi direct reduction Sekarang kita akan lihat mengenai Proses yang ke 4 Adalah proses shaft dan hard processes Tapi yang kita bahas lebih detail disini Tidak detail amat ya Tapi kita bahas khusus mengenai rotary hard furnace Yang prosesnya adalah fast med Inmedco dan juga ITM Q3 Ini satu teknologi disebut dengan teknologi RHF Jadi fast med dikembangkan di tahun 1990an Oleh mid drag di Amerika Dengan menggunakan teknologi adalah RHF Jadi pelet kemudian diumpankan ke dalam RHF Inilah bentuk dari RHFnya Dilakukan proses peletisasi Peletnya langsung diumpankan ke RHF Kemudian terjadi proses sekali putar disitu Putar Kemudian produknya keluar jadi DRI Kalau misalnya dilihat disini Dia masuk dari suatu sisi Kemudian terjadi proses reduksi Dia berputar Selesai Kemudian dikeluarkan menjadi produk DRI Ketebalan dari pelet yang bisa ditumpuk dari bed RHF ini Maksimum atau sekitar 30mm Terdiri dari 3 lapis pelet Kalau misalnya lebih dari 3 lapis Bagian bawahnya tidak matang Itu sebabnya kenapa harus 3 lapis maksimum Fast med ini berlangsung pada temperatur Kita lihat kembali ke sini Ini adalah proses direct reduction Kemudian di sebelah sana adalah proses di blast furnace Ini adalah proses fast med Bisa saja maksudnya fast metallization Jadi waktu yang dibutuhkan untuk metallisasi Berlangsung dengan cepat Lebih cepat dibandingkan dengan proses di direct reduction pada umumnya Kita lihat di sini bahwa total waktu yang dibutuhkan Hanya maksimum di 15 menit sudah selesai Kalau misalnya di sini mungkin agak lama ya 6 jam Itu lebih cepat proses ini yang 10-15 menit Proses DRIF ini Makanya dia temperatur agak tinggi sedikit dibandingkan dengan proses di umumnya direct reduction Pre-heatingnya terjadi sepertiga dari hardnya Kemudian sisanya adalah untuk reduksi Jadi kalau misalnya dia jalan dari sini ke bagian situ Ini terjadi proses pemanasan awal Kemudian proses reduksi terjadi di bagian akhir di sini Jadi 10-15 menit selesai Di sekitar 10 menit yang digunakan untuk reduksi Ini prinsip dari fast med Ini diumpankan Kemudian terjadi kenaikan temperatur Setelah itu dia selesai Dikeluarkan di sisi yang lain Ini pellet yang disusun di atas hard Dari RHF Kedalam pellet ini sudah dicampur dengan batubara Kalau misalnya dilihat di bagian awal di sini Sudah ada reduktornya dicampur Terjadi proses agglomerasi Kemudian tinggal dipanaskan Dengan menggunakan burner Terjadi reaksi di sini langsung Yang disebut dengan SRP Saya producing pellet Di CU yang dihasilkan dari proses ini Bisa digunakan sebagai sumber energi Biasanya sumber energinya 85% berasal dari CU yang keluar Hanya 15% yang berasal dari burner Jadi CU yang keluar dari reduktornya itu bisa digunakan Untuk memanaskan proses itu sendiri Dengan cara mengembuskan udara saja Jadi ada beberapa lokasi yang hanya mengembuskan udara Udara itu bereaksi dengan CU Kemudian menghasilkan panas Ini contoh RHF yang ada di Jepang Kemudian ini bentuk dari HBI Yang keluar dari situ Kalau misalnya sudah dipress pada tempat yang tinggi Ini bentuk dari HBI-nya Itu adalah FASMED Kemudian teknologi yang berikutnya adalah Teknologi IT-MK3 Ini dikembangkan di Jepang Anda lihat ini adalah FASMED Kemudian untuk IT-MK3 ini tempatnya lebih tinggi lagi Sehingga dia menjadi semileleh Ini disebut dengan teknologi pembuatan besi generasi ketiga Dia katakan bahwa Blushmanus adalah generasi pertama Kenapa dikatakan bahwa ini menjadi generasi pertama Karena produknya adalah langsung liquid Disitu terpisah antara metal dengan slag Dua-duanya liquid Metal liquid, slag juga liquid Reduction dikatakan dengan generasi kedua Yang dikembangkan di tahun 1930-an Itu mulai ada teknologi ini Blushmanus sudah agak lama sekali Jadi ini karena dilakukan semuanya pada zona padat Pada keraan padat terjadi reaksi reduksi Oksigennya keluar Produknya juga berada dalam keraan padat Kemudian dia katakan bahwa Yang proses IT-MK3 ini Itu berada di antara padat dan cair Jadi prosesnya ada di bagian atas disini Berada di dua fasa Padat dan liquid Maka dikatakan dengan generasi ketiga Dan reaksinya berlangsung juga sangat cepat disini Sekitar 10 menit itu prosesnya selesai Temperaturnya lebih tinggi 1350 sampai 1450 derajat celcius dibandingkan dengan phasmat Itu masih sekitar 1200 derajat celcius Dengan menggunakan temperatur yang tinggi Bisa Langsung memisahkan logamnya Jadi ini Anda lihat Pelet setelah 3 menit Itu bentuknya seperti itu 5 menit Bentuknya seperti ini Ini sudah mulai terbentuk metalnya 6 menit Metalnya terlihat gitu ya Kemudian 9 menit Metalnya keluar seperti gitu Jadi bulan Ini setelah 9 menit Ini proses yang terjadi di IT-MK3 Mereka juga sudah melakukan percobaan Sekala Pilot Ini yang terjadi dalam Reaktor ini Mereka foto Ini pada saat awal diumpankan Ini pada saat terjadi Reduksi Kemudian ini pada saat akhir Sudah mulai meleleh Ini temperaturnya di 1,450 derajat celcius Setelah itu dikeluarkan Dan Diambil Dipisahkan Besinya dan juga slack Mereka juga melakukan di Pabriknya agak besar Ini sudah Sekalanya hampir skala produksi Ini hanya Pilot yang kecil Ini pada saat Terjadi proses reduksinya Seperti ini kondisinya Kemudian ini bagian Akhir yang sudah didinginkan Sudah jadi seperti ini Setelah itu ya Dikeluarkan Produknya Jadinya seperti ini Disebut dengan nugget Yang besinya Tinggal dilebur saja Di EAF Atau di Tanduksi juga Mudah sekali ini melebur Dibandingkan dengan besi spons Yang sudah terpisah dari slacknya Jadi prinsipnya Besi-besi Dicampur dengan reduktor Kemudian Dibuat menjadi pelet Dikeringkan Setelah itu diumpankan Kedalam Suatu RHF RHF Berputar Ke atas Kemudian Selesai Keluar Kemudian dipisahkan Menjadi besi nugget Atau ada nugget Dan juga slack Ini dikatakan Karena temperatur tinggi Reaksinya berlangsung Kurang dari 10 menit Ini kalau misalnya Dibandingkan Teknologi Yang lain ya Blast furnace Membutuhkan waktu 8 jam Bedrag Membutuhkan waktu 6 jam Tapi ini tinggal Di prosesir Belanjut di BAF Ini di EAF Menjadi bajanya Fast matte Waktunya 10 menit Tapi disini Yang umum digunakan Untuk Recycling dari debu Di perusahaan baja Kemudian yang ITMK3 Itu waktunya 10 menit Ini tinggal Dikirim ke EAF Untuk membuat baja Dan itu mudah sekali Lebih mudah dilebur Dibandingkan dengan Menggunakan Besi spons Yaitu gambaran Mengenai proses-proses Direct reduction Semuanya Yang terakhir Kita sudah melihat Mengenai teknologi Dari RHF Dan Termasuk diantaranya FASMED Kemudian ITMENQ awalnya Kemudian berubah menjadi FASMED Dan Yang terakhir Alah Teknologi ITM Kisri Yang dikembangkan oleh Kobelku di Jepang Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih well Sampai jumpa Widuk somehow Sampai jumpa đã Assalamualaikum Terima kasih.